Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Umat Katolik di Gereja Katedral mengikuti rangkaian Pekan Suci Pasca setelah akhir Pekan lalu ibadah Misa Minggu Palma. Diwarnai ledakan bom bunuh diri. Polda Soesi Selatan menerjunkan ratusan personil gabungan untuk mengamankan jalannya Misa di Gereja Katedral. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sabda Role langsung dari Makassar. Soesi Selatan, Sabda Role, bagaimana persiapan jelang Misa Jumat Agung di Gereja Katedral pada pagi ini? Ya, Egan, untuk Misa Jumat Agung di Gereja Katedral ini memang pihak gereja sudah melakukan persiapan. Bahkan sejak hari Kamis kemarin dari pantauan kami, pagi ini sudah ada beberapa tenda-tenda yang dipasang di halaman gereja. Dan persiapan juga sudah dilakukan di dalam gereja untuk nantinya akan digelar Misa Jumat Agung. Kemudian untuk Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Makassar ini pasca ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Ini akan digelar dua sesi nantinya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sesi kedua akan dilakukan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Namun untuk pagi ini juga akan ada ibadah jalan salib yang akan dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Egan, pasca ledakan bom yang terjadi pada hari Minggu kemarin, Gereja Katedral ini memang ditutup untuk umum. Dan baru hari Kamis kemarin dibuka bertepatan juga dengan pelaksanaan Misa Kamis Putih. Dan pasca ledakan bom juga dari pantauan kami ini sejumlah fasilitas-fasilitas yang ada di gereja yang sebelumnya ini rusak akibat ledakan. Ini juga telah diperbaiki seperti pendingin udara atau AC, kemudian kaca jendela yang sebelumnya juga pecah, juga sudah diperbaiki kembali. Dan juga pintu gerbang yang merupakan lokasi utama ledakan ini juga telah diperbaiki. Kemudian nantinya para jemaat yang akan masuk mengikuti Misa maupun juga ibadah jalan salib ini wajib menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pintu masuk sampai dengan berada di dalam gereja seperti mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan juga wajib menggunakan masker. Kemudian Egan, kami informasikan bahwa pasca ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada hari Minggu kemarin ini, pihak gereja ini memastikan tidak ada perubahan jadwal Misa. Ini berarti jadwal Misa ini tetap sama dengan jadwal sebelum terjadinya ledakan. Untuk jadwal Misa di hari suci ini ada dua sesi per hari. Kemarin sudah ada dua sesi di Misa Kamis Putih, kemudian hari ini ada dua sesi di Misa Jumat Agung. Kemudian besok ada dua sesi lagi di Sabtu Suci dan ada lima sesi juga pada pelaksanaan Hari Raya Pasca pada hari Minggu nanti. Kemudian juga pihak gereja akan membuka dua pintu, di mana pintu masuk ini akan berada di pintu yang berada di jalan MH Tamrin. Kemudian pintu keluar ini berada di depan gereja, yakni pintu yang berada di jalan Kajalalino. Dan terkait dengan persiapan Misa Tri Hari Suci ini, berikut kita ikuti pernyataan selengkapnya dari Ketua Panitia Pasca Gereja Katedral, Brilian Armando Laungan berikut ini. Tentu pengamanan lebih ditingkatkan. Jadi setelah kejadian itu, dari kepolisian ada dua sif ya, Kualia. Ada dua sif, jadi setiap sif itu berisi 20 orang ya. Jadi setiap sif itu 20 orang ganti-gantian. Nah kemudian di hari ini, di Pekan Suci, nanti dari hari Kamis ini sampai hari Minggu, itu ada tambahan lagi ya. Ada tambahan lagi dari pihak kepolisian dari Kekana. Kira-kira seperti itulah pengamanannya. Egan Ya, Sabda Roloy bagaimana dengan pengamanan di sekitar gereja? Berapa jumlah personil gabungan yang diterjunkan di sana? Ya, Egan, untuk pengamanan di sekitar gereja, ini informasi yang kami dapatkan dari Habib Humas, Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Esul Panini mengatakan, khusus untuk personil dari aparat kepolisian, ini ada 101 aparat kepolisian yang akan menjaga ketat gereja katedral selama 4 hari ini. Jumlah 101 ini, Egan, di luar dari personil TNI, organisasi masyarakat, dan pihak dari pemerintah kota Makassar. Dan jemaat juga ya akan memasuki gereja ini, selain diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jemaat juga diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan keamanan sebelum masuk, seperti wajib melewati alat metal detektor, kemudian juga akan terpantau oleh kamera CCTV, dan juga tas dari para jemaat ini akan diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang berbahaya atau barang-barang mencurigakan yang masuk ke dalam gereja. Kemudian juga informasi yang kami dapatkan, sejumlah kendaraan taktis juga akan disiagakan di sekitar gereja, seperti mobil barah kuda, kemudian dalmas, dan juga kendaraan rantis. Kendaraan-kendaraan ini akan disiagakan tidak hanya di gereja katedral, namun juga di gereja-gereja prioritas yang sudah diketapkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Kemudian untuk total personil, gabungan yang akan mengamankan jalannya Misa menjelang Hari Raya Pasca, khusus untuk di kota Makassar, ini sebanyak 1.600 personil yang tersebar di sekitar 158 gereja yang ada di kota Makassar. Demikian Egan dari Katedral Makassar, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Sabda Roleh langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.